Bismillahirrahmanirrahim Namun, ada indikasi kalau Barat sepertinya ingin mengubah cerita sejarah dengan memelintir kisah sang pelaut jenius ini. Pada abad ke-15 Masehi, di Laut Mediterania ada dua bacak laut bersaudara yang disebut The Barbarossa Brother. Kedua tokoh ini menjadi legenda dalam dunia perbacak lautan. Dan merupakan tokoh bahari yang sangat ditakuti orang-orang Eropa pada zamannya. Barbarossa sendiri sebenarnya bukanlah sebuah nama. Barbarossa merupakan kata dalam bahasa latin, gabungan dari kata Barber yang berarti janggut dan Rosa yang berarti merah. Jadi, Barbarossa berarti janggut merah. Barbarossa merupakan julukan yang diberikan oleh para pelaut Eropa kepada kakak beradik Arutz dan Nakayiruddin dari Turki. Awalnya, kedua kakak beradik ini hanyalah pelaut-pelaut biasa yang rutin berlayar di wilayah perairan Yunani dan Turki. Namun, pada suatu hari tanpa sebab yang jelas, kapal milik keluarga mereka diserang secara brutal oleh kapal militer ke Neck of Rhodes. Dalam peristiwa ini, adik bungsu Arutz dan Hayruddin tewas terbunuh. Arutz dan Hayruddin sang terpukul dengan kematian adik bungsu mereka. Sejak saat itu, mereka melakukan aksi pembacakan kepada semua kapal-kapal militer milik kerajaan-kerajaan Kristen. Aksi-aksi mereka sangat menggemparkan dan membuat mereka ditakuti militer Kristen. Arutz dan Hayruddin pun kemudian dikenal sebagai The Barbarossa Brother Pirate, karena keduanya berjanggut merah. Bendera yang dipasang Arutz dan Hayruddin di kapal mereka adalah bendera yang berwarna hijau berisi kaligrafi doa. Awak kapal yang dibimbing kedua bersaudara ini terdiri dari orang-orang Islam dari Bangsamur, Turki, dan Sepanyol, serta beberapa orang Yahudi. Di momen yang sama, saat nama Barbarossa bersaudara ini menghenti kapal-kapal Eropa, Islam di Andalusia, dan Sepanyol mengalami keterpurukan. Jutaan Muslim dibantai, sedangkan sisanya mengalami penyiksaan berat. Keadaan begitu genting saat itu, dan kemudian terdengar oleh Sultan dari dinasi Turki Usmani. Jika di lautan tengah ada dua bersaudara Muslim yang namanya sangat menakutkan bagi bangsa Eropa. Barbarossa bersaudara mendapatkan kepercayaan Sultan untuk menjalankan misi penyelamatan para Muslim di Andalusia. Dengan berbekal pengalaman kelautan, keduanya berhasil menyelamatkan sedikit demi sedikit para Muslim. Hingga pada akhirnya, Barbarossa bersaudara diserai tampuk kepemimpinan pasukan ELI, Janisari. Di tangan Barbarossa bersaudara ini, kekuatan Turki menjadi salah satu bangsa dengan kekuatan militer laut paling menakutkan. Dalam masa kepemimpinan Hairuddin Barbarossa, pasukan Janisari berhasil melakukan banyak penyelamatan umat Muslim di Andalusia. Tercatat, mereka melakukan tujuh kali pelayaran dengan 36 buah kapal untuk mengangkut umat Islam Sepanyol yang diburu bagai hewan oleh Ferdinand II dan pasukan salibnya. Sudah ratusan kali pertumbuhan laut terjadi antara Turki Usmani dan Eropa. Namun, mayoritas dimenangkan oleh Barbarossa bersaudara. Namun, ada satu momen di mana ini jadi punggulan terberat bagi Hairuddin Barbarossa. Hal ini tak lain adalah kematian saudaranya, Arutz, dalam sebuah pertempuran melawan bangsa Eropa. Kejadian ini menjadi pembakar semangat Hairuddin untuk bisa berjuang lebih maksimal lagi. Hasilnya pun luar biasa. Sepenuhnya Laut Tengah dan Afrika Utara dikuasinya. Tak ada satupun kapal bangsa Eropa yang berani melewati wilayah Hairuddin. Perjuangan paling heroik dari Barbarossa atau Hairuddin adalah ketika ia dihadapkan dengan Andrea Doria. Yang namanya begitu masyur karena pengalamannya yang sudah sangat banyak. Andrea Doria dipilih karena sudah tidak ada yang sanggup melawan Barbarossa. Pertempuran menegangkan terjadi di sekitar tahun 1538 di mana kondisi kedua belah pihak sangatlah timpang. Doria memimpin ratusan kapal perang Galeon yang sangat legenda, ditambah dengan pasukan tempur yang jumlahnya ratusan ribu. Sedangkan Barbarossa hanya memiliki sepertiga dari kekuatan musuh. Pertempuran berjalan alot sekitar lima jam. Hairuddin dan pasukannya berhasil menggempur Andrea Doria untuk mundur. Tiga tahun kemudian, pasukan salib gabungan Spanyol dan Genoa kembali menyerang Al-Jajair dengan kekuatan 200 kapal. Mereka sengaja melancarkan serangan di luar musim berlayar untuk menghindari pertemuannya dengan pasukan Barbarossa. Rakyat Al-Jajair di bawah komando Hassan Aga berjuang sekuatan aga untuk mempertahankan Al-Jajair. Charles V dan Andrea Doria yang memimpin serangan tak mengira bahwa pertahanan dan strategi perang Hassan Aga sangat matang. Sehingga armadanya pun kacau balau. Andrea Doria dan Charles V kembali ke negerinya dengan kekalahan pahit. Pada tahun 1565, dalam usia senja, Hairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan kenek of Sir John. Namun, dalam pertempuran itu, Hairuddin gugur. Kemudian, Hairuddin dimakamkan di Istanbul di dekat kuburannya, didirikan masjid dan madrasa untuk mengenangnya. Hingga kini, makam tersebut masih terawat yang menjadi bukti kepahlawanan Hairuddin alias Barbarossa yang namanya masih ditakuti bangsa Eropa hingga zaman sekarang. Bangsa-bangsa barat saat ini memelintir cerita aslinya, sehingga menunjukkan sifat Barbarossa yang berkebalikan dengan aslinya. Barbarossa sendiri sebenarnya tidak tewas seperti yang diceritakan oleh mereka. Ia menghemuskan nafas terakhirnya di usia 68 tahun dengan sangat tenang di kamar pribadinya di sebuah kapal.